Intro Pemirsa yang budiman kali ini kami mempersembahkan Prosesi Malala Adat Samawa Prosesi Malala Minyak Samawa Dimulai dengan proses pengambilan kayu atau lulu kayu Yang bersumber dari hutan atau dari perkebunan Yang terdiri dari komponen kayu seperti Mulai dari akar, batang, kulit, ranting Kemudian buah, bunga, dan daun Yang diolah sedemikian rupa sebagai bahan dasar Pembuatan minyak samawa Memasuki kawasan hutan Sandro yang memimpin prosesi Malala Minyak Samawa ini Akan mengajak barisannya untuk berdoa terlebih dahulu Memasuki wilayah tersebut Lalu kemudian mereka mensucikan diri dengan berwudu Agar tetap terjaga kesuciannya dari hadas maupun najis Karena bahan yang diambil itu pada posisi sandro-nya atau petugasnya dalam posisi suci dan bersih Maka dilanjutkan dengan tahapan menggali akar tertumbuhan tertentu yang dinilai memiliki khasiat Salah satu yang terlihat di video ini adalah pengambilan akar pikul salaki Yang diduga memiliki khasiat untuk memberikan kesehatan pada badan dan sekaligus melancarkan peredaran darah Cara pengambilannya tentu dengan cara yang tidak seperti biasanya Karena ada tahapan yang dilalui termasuk dengan berdoa Lalu kemudian setelah tumbuhannya diambil dan akarnya didapatkan Maka proses berikutnya dibersihkan Dicuci dengan air yang sudah disiapkan Di tempat semula dan kemudian bekas pengambilannya atau lubangnya itu ditutup kembali Untuk kemudian tetap terjaga kesinambungan atas terpeliharanya tanah di sekitar tanaman yang sudah diambil Kemudian tahapan berikutnya kembali lagi Sandro bersama asistennya Menggali salah satu tumbuhan yang disebut dengan teh olat Untuk juga diambil batang dan akarnya sebagai salah satu bahan dalam membuat melala minyak semua Selain bahan-bahan tersebut Biasanya terdiri dari 44 jenis bahan Yang nanti dicampur menjadi satu setelah melalui proses pengolahan sedemikian rupa Nampak di dalam video yang kita tayangkan ini ada tiga jenis tumbuhan yang diambil Yang kemudian nanti dicampur dan diolah sebagai bahan dalam perkuatan dan sumbawa Setelah ini kita juga akan melihat proses bagaimana tanah yang sudah digali ditutup kembali Agar tetap terjangkau Supaya kemudian nanti bisa tumbuh lagi Dengan kesuburan yang tidak melukai atau mengganggu unsur hara yang ada di bekas tanah tersebut Lalu tahapan berikutnya kayu yang diambil atau akar yang diambil dicuci bersih lagi Untuk kemudian nanti dibawa sebagai salah satu bahan pembuatan minyak semawa Berikut kita saksikan juga pengambilan jenis kulit kayu tertentu Yang biasanya disebut dengan babak kayu jawa Dengan khasiat juga untuk menjaga kesehatan tubuh Terutama pada organ bagian dalam Melancarkan metabolisme tubuh dan lain sebagainya Ini salah satu tahapan yang dilakukan oleh Sandro sebelum memasuki pada prosesi malala Nah kayu yang sudah diambil itu dikemas sedemikian rupa Lalu pada tahapan berikutnya diserahkan kepada Sandro atau petugas yang akan mengolah bahan-bahan ini Mulai dari cara memotongnya kemudian mengupas Lalu kemudian bahkan ada yang memarutnya Bahkan dileburkan dengan cara tertentu Untuk kemudian didapatkan bubuk atau sari daripada bahan-bahan tersebut Kita saksikan prosesi mengolah akar kayu, batang kayu dan jenis-jenis rupa tertentu Untuk kemudian dijadikan bahan dalam prosesi pembuatan minyak sumawang Kita saksikan para Sandro Kemudian ada yang memarut akar kayu Ada juga yang mengikirnya Ada juga yang memilah-milah rempah-rempah Bahkan juga ada yang kemudian Memotong-motong bahan belasar seperti jahit dan lain-lain Untuk dijadikan bahan dalam pembuatan minyak sumawang Prosesi ini dilakukan dengan tetap menjaga kesucian Yang terlebih dahulu para Sandro Menjadikan diri dengan berwudu Dan tetap menjaga dalam kondisi suci dan bersih Salah satu bahan dasar yang menjadi kunci atau istilahnya itu Media dalam membuat minyak sumawang adalah kelapa Karena dari kelapa lah akan nanti diharapkan didapatkan minyak Yang akan dicampurkan dengan komponen akar kayu atau lulu kayu Batang kayu, daun, buah, dan biji Yang nanti diolah sedemikian rumpah Menjadikan bahan hasiat yang memiliki hasiat tertentu Sebagai salah satu media atau bahan pengobatan Di samping untuk menjaga kesehatan tubuh Dengan mengkonsumsi atau menggunakan minyak sumawang Kelapa yang diambil adalah tentunya kelapa kinihan Yang sudah relatif tua bahkan cenderung sudah cukup mati Kelapa mati Biasanya juga diambil kelapa yang berwarna hijau Karena dianggap memiliki permula santan yang lebih kental Dan lebih bagus dari jenis kelapa lainnya Nah kelapa-kelapa pilihan ini dikupas Lalu kemudian dipisahkan antara isi dengan batoknya Yang nanti pada tahapan berikutnya diparut Untuk kemudian nanti didapatkan santan dari kelapa dimakit Pada tahapan ini kembali lagi santan dan teman-temannya Mengolah kelapa Memarut kelapa secara manual Menggunakan parut atau biasanya disebut dengan kiki Tetapi dalam perkembangan berikutnya Prosesi memarut masih juga bisa dilakukan dengan menggunakan mesin Pertanyaan yang muncul pada prosesi melalui minyak sumbawa Kenapa dominan dilakukan oleh kaum masyarakat Ini memang tidak menjadi semacam Semacam apa namanya Ketentuan yang bahagia karena relatif Prosesi mengolah atau membuat minyak sumbawa Dapat juga dilakukan oleh perempuan Pada jenis atau bentuk minyak tertentu Laki-laki biasanya melakukan prosesi pengolahan Dan membuat minyak sumbawa ini Dengan harapan tetap terjaga wudunya Kesuciannya Hingga semua bahan yang digunakan Dipegang disentuh tetap juga dijamin Untuk bersih secuanya Wanita biasanya diminta untuk menjauh Dari tempat tersebut Terutama jika wanita Sedang mengalami Inversi Misalnya dengan Tidak dalam kondisi semagi atau waktunya Tetapi ada juga minyak sumbawa Yang dibuat khusus oleh wanita Dengan peruturan tertentu Misalnya untuk minyak yang akan digunakan Dalam melancarkan prosesi melahirkan Atau minyak khusus Yang dibuat untuk mengurut wanita Dalam prosesi persalinan Atau menguatkan rahim dan seterusnya Dan itu hanya bisa dilakukan oleh santo yang wanita Tetapi kemudian ada juga yang dilakukan oleh santo laki-laki Tetapi dengan membagikan peran Bahwa santo wanita mulai laki ini Semuanya dalam melaksanakan prosesi Membuat dan mengolah bahan-bahan untuk dijadikan Membuat dan mengolah tetap diharapkan untuk menjaga kebosuhan Jadi disinggah sebuahkan Peribang menjaga jika sesuatu yang Oleh karena itu Santo biasanya dalam melakonakan tahapan-tahapan tersebut Saling mengingatkan untuk tetap Menjaga minimal untuk tidak bakal hibunya Entah kena sesuatu dengan hal Jika kemudian mesti bakal Maka bisa menanggungi kebosuhan Saharat ini menjadikan standar Untuk memastikan bahwa Minyak yang diolah tetap dijenis Jika tersebut Karena menghindari bahan-bahan yang disini Atau bahan-bahan yang dipegang Termasuk perolatan itu Tidak bertergantinasi oleh sesuatu Yang diingatkan sudah Tidak berhubung Tidak berhubung Proses memadut kelapa Maka tahapan berikutnya adalah Memerak kelapa Dan terlebih dahulu dikampur dengan air Perasaan kelapa yang kemudian diambil santannya Itulah yang kemudian Dimasukkan ke dalam Bungu atau Media bencana tertentu Yang kemudian di bawahnya sudah Ada api Untuk Menjaga Sisi tertentu Dengan ikat Yang diatur semuanya Supaya Titik panasnya itu Dekat kontrol Nah Sesuai yang kita lihat Di dalam kubur ini Prosesi tahapan itu berikutnya Adalah memasukkan Santan yang sudah diperahuti Terdalam berjana Untuk Kemudian nanti Dipanaskan Dengan Suku Dengan Aturan Atau dengan Api yang Dikur terpantau Sedemikian rupa Supaya Tetap Terjaga Dan tidak Pendulung Terbakar Atau Terlalu panas Atau Tidak terlalu panas Inilah fungsi Daripada Prosesi Melalai 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 Masing-masing Ketigas Atasan Terus Mematemannya Saya Ingatkan Dan berbagi peran Ada yang Menjaga Proses perasian Supaya tetap Tepat Berkontrol Ada pula Nanti yang Mempersiapkan Bahan-bahannya Berupa kayu Supaya Tepat Berita Setelah Ada yang Mengaduh Bahan-bahan Tersebut Santan Tersebut Supaya Tidak Menjumpal Di dalam Bidia Yang Sudah Pemirsa Yang Budiman Setelah Tahapan Menuangkan Santan Katus Perafian Lalu Santan Tadi Setelah Diatur Perafian Maka Akan Diaduk Sedemikian Rupa Agar Tidak Menyapal Dengan Pengacuran Api Kelunggu Api Sedemikian Rupa Tidak Terlalu Panas Tidak Terlalu Diktir Sehingga Proses Pengadukan Santan Menjadi Lebih Sempurna Dan Terhindar Dari Penggumpalan Atau Lengket Di Bejana Nah Pada Proses Ini Kita Saksikan Para Sandor Secara Bergantian Berbagi Tugas Untuk Kemudian Mengaduk Santan Yang Ada Di Atas Tunggu Api Dengan Aritme Tertentu Dengan Pembagian Waktu Karena Ini Bagian Dari Manifestasi Gotong Royong Dan Memperkerjasama Para Sandor Para Tokoh Yang Melaksanakan Kegiatan Melala Itulah Spirit Daripada Malah Ini Ada Komponong Kotong Royong Atau Spirit Kerjasama Yang Kudah Disebut Dengan Kotong Royong Dalam Membangun Maupun Mengerjakan Sesuatu Untuk Kemahsahatan Untuk Kebaikan Dan Kemanfaatan Proses ini Tetap Diiringi oleh Selawah Dan Serakal Agar Menjadi Persistik Dari Suasana Spiritual Selawah Dikkatkan Tetap Pengalir Hingga Memberi Nuansa Pada Prosesi Ini Hingga Nantinya Akan Didapatkan Minyak Yang Berkualitas Dan Memilih Yang Bermilai Baik Secara Medis Secara Filosofis Dan Secara Spiritual Setelah Santan Yang Diaduk Tadi Pada Tingkat Panas Tertentu Kemudian Terpisah Antara Santan Dengan Minyaknya Maka Tahapan Berikutnya Dalam Melala Ini Adalah Mencampurkan Lulu Kayu Atau Bahan-Bahan Dasar Yang Dari Akar Kayu Batang Kayu Kulit Kayu Gua Dahan Kemudian Daun Biji Bunga Kayu Dan Dicampur Lagi Dengan Rempah Rempah Dimasukkan Kedalam Adonan Santan Yang Sudah Berminak Tadi Untuk Diaduk Lagi Supaya Mendapatkan Sapu Permula Sebagai Semua Minyak Yang Diasyat Atas Campuran Bahan-Bahan Kayu Dan Rempah Rempah Dalam Prosesi Malala Minyak Semua Ini Biasanya Menggunakan 44 Jenis Bahan Dari Kayu Daun Akar Gua Ditambah Lagi Dengan Rempah Rempah Itu Tentu Pada Kesempatan Lagi Kita Akan Menjelaskan Biasanya Kamu Akar Kayu Lagi Nampak Di Dalam Video Yang Kita Taksikan Ini Ikut Pulang Ketua DPRD Kebapak Sumbawa Bapak Haji Mama Teratih Dalam Prosesi Akhir Malala Ini Bersama Duga Tokoh Masyarakat Dari Sumbawa Tokoh Pendidikan Bapak Ayah Anda Haji Sedirma Malik Kemudian Bersama Kita Saksikan Pula Tadi Ketua Lembaga Adat Kabupaten Sumbawa Bapak Dokter Iskandar Selain Itu Kita Lihat Juga Bapak Iskandar Mahmud Pimpinan Kondok Pusantren Sering Ikut Pula Memberi Penguatan Terhadap Prosesi Malalami Yaksmo Ini Dengan Menuangkan Rempah Rempah Dalam Adonan Minyak Yang Kita Saksikan Untuk Memberi Kemanfaatan Lebih Maksimal Pada Prosesi Ini Kembali Tetap Diiringi Oleh Salawat Sikir Doa-doa Bahkan Sarakal Dan Selain Itu Kita Lihat Ada Tokoh Yang Menguangkan Madu Sumbawa Sebagai Salah Satu Dari 44 Bahan Yang Masuk Kedalam Adonan Masuk Dalam Formula Nah Terakhir Nanti Kita Saksikan Salah Satu Tokoh Masyarakat Untuk Mencampurkan Lagi Satu Bahan Berupa Ayam Putih Salasi Katanya Nah Ayam Jantan Ini Di Yakini Memiliki Kandungan Protein Yang Tinggi Karena Memang Ini Murni Ayam Kampung Yang Sudah Dipelihara Sejak Beberapa Wakti Yang Lalu Sebelumnya Memberikan Gizi Yang Tutup Supaya Protein Menjadi Masimal Nah Pada Tahapan Ini Setelah Dipotong Dibosikan Maka Dicampur Lagi Di Dalam Minyak Yang Dibu Itu Dengan Harapan Bisa Melahirkan Nanti Minyak Yang Berkualitas Di Di Belakang Daripada Ini Kesehatikan Ibu Dari Majelis Talin Bermudaya Ikut Memperkuat Proses Ini Dengan Membawakan Salawat Sarangkal Supaya Prosesi Melala Minyak Semawa Ini Menjadi Lebih Maksimal Lebih Berhasil Pemirsa Yang Budiman Inilah Prosesi Terakhir Pada Melala Minyak Semawa Setelah Dinyatakan Cukup Maka Minyaknya Matang Lalu Diangkat Diturunkan Dari Tunku Ditempatkan Pada Tempat Yang Sudah Disetiakan Untuk Kemudian Diambillah Minyaknya Nah Kita Saksikan Bagaimana Proses Pengambilan Minyak Setelah Dipisahkan Dulu Dengan Ampas Atau Biasanya Disebut Dengan Vita Atau Tay Minyak Tay Minyak Ini Juga Memiliki Hasiat Yang Relatif Sama Karena Ada Proses Pengolahan Lanjutan Nanti Yang Kemudian Disebut Dengan Membuat Seruang Seruang Ini Bahan Campurannya Adalah Tapi Dengan Vita Minyak Atau Tay Minyak Yang Nanti Menjadi Semacam Makanan Yang Memiliki Cita Rasa Yang Khas Dengan Manfaat Yang Sama Dengan Minyak Semawa Demikian Hadirin Sekalian Itulah Prosesi Daripada Melalami Minyak Semawa Di Desa Punggung Kecamatan Batulanti Mudah-mudahan Apa yang Kami Persembahkan Ini Dapat Bermanfaat Bagi Kita Semua Dalam Langkah Pemajuan Kebudayaan Demikian Salam Budaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ham Wabarakatuh La Laita